Oke teman-teman, hari ini saya kedatangan Vario ya Ini masalahnya di starter itu gak kuat Seperti ini ya Maka dibedip seperti ini Lampu depan juga dibedip Ini kayak akinya yang dekor ya Coba kita cek dulu akinya Disini ya Oke, kita buka dulu ya penutupnya Sampai jumpa Selanjutnya coba kita cek dulu ya Voltage akinya Ini saya menggunakan Multi digital Yang merah ke positif Yang hitam negatif Disini 20VDC ya Perhatikan disini menunjukkan Angka 12VDC Sebenarnya kalau akin normal kuat ya Di angka 12VDC Karena untuk ukuran standar agi voltagenya itu Di angka 12V sampai 13V Untuk pengisiannya 14V Coba kita nyalain motornya Atau kita starter ya Perhatikan voltagenya Langsung ngedrop ya Tapi gak nyala Tapi gak nyala Cuma tek-tek-tek-tekai gitu Berarti ini akinya itu udah dekor Kemungkinan besar akinya udah dekor Karena ini di starter gak kuat Jadi disini untuk mengatasinya ya Kalau belum ada ganti Karena agi ini mahal Ini yang ampernya besar ya Sekitar 270 ribu harganya Yang barunya Untuk yang 5 ampere itu Untuk yang 3,5 ampere Sekitar 200 ribuan Jadi disini kita Coba kasih air ya Sebenarnya ini agi kering Agi kering tapi kita coba Kita masukkan air juur di dalamnya Ini kita buka Kita buka paksa ya Disini Pake obeng yang lancip Atau tipis Kita conggel paksa ya Ini ya Setelah itu disini ada Penutup karetnya Kita lepas juga Kecil-kecil Seperti ini Kita singkirin dulu ya Oke selanjutnya Kita masukkan air juur ya Ini bukan sirup ya Warnanya seperti sirup Atau seperti pantah Tapi ini sepertinya Isinya agi juur Tuh air juur Yang warna merah itu Agak keras Lebih keras dari yang warna putih Ini saya sambung Pake selang kecil Ini untuk memudahkan Masuk ke lubang yang kecil Di agi ini Nah kita buka dulu ya Ini perkirian aja Yang penting Yang penting jangan Sampai penuh Biasanya saya Isinya apa Kehitungan Mumpama disini Sepuluh Kehitungan Lainnya juga Sepuluh semua Kalau lima belas Lima belas Semua Biasanya saya sekitar Sepuluh sampai Lima belas Setiunnya Ini kan sudah Kalau ini sudah keluar ya Nah sudah keluar kan Oke kita masukin Kita hitung ya Satu Dua Tiga 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 oke udah semua selanjutnya kalau udah kita isi semua seperti ini sebaiknya di-charge ya sebaiknya di-charge ulang tapi kalau teman-teman nggak ada charge bisa langsung dinyalain mesinnya atau dipakai dulu buat jalan agar ngisi sendiri nanti ini coba saya nyalain ya kita ingkol aja karena ini nggak kuat staternya ini kita nyalain dulu sekitar 10-15 menit ya akan tapi jika motor yang nggak ada ingkolnya ya sebaiknya di-charge karena nggak akan bisa ya udah dinyalain kalau pada engkulnya kalau ada engkulnya kita nyalain motornya sekitar 10 menit lah sampai 15 menit coba sambil nyala kita cek voltase nya ya ini semua seperti tadi ke-20 volt DC kita cek tegangan aginya atau voltase aginya nah normalnya tuh ini ya 14,8 volt saat mesin nyala atau digeber 14 volt akan tapi nanti kalau udah kena beban atau pas dinyalain atau kontaknya dinyalain disapter biasanya sekitar 12-13 volt kita kita diamin dulu ya beberapa saat coba kita tes ya nyala atau nggak nah langsung kuat kan baru-baru sebentar ini tadi belum lama aja langsung kuat ya tadi staternya coba sekali lagi langsung nyala kembali ya nah cara ini tidak 100% berhasil ya ada yang berhasil ada yang tidak eh tergantung kondisi akhirnya masing-masing karena tiap aki itu kondisi sel di dalamnya beda ya untuk sel-sel yang udah rusak parah atau aki yang udah ngedrop total biasanya susah nggak bisa sembuh kembali akan tapi aki yang dari baru-baru pertama kali ngedrop ya pas stater langsung begini langsung cepat dibuka ini biasanya rata-rata banyak sembuhnya karena cara ini udah saya praktekan ada yang yang sembuh sampai sekitar satu tahun itu enggak ngedrop lagi akhirnya itu oke teman-teman ikut sedikit tutorial dari saya ini nanti ini masih nyala ya mesinnya ini saya tunggu dulu sampai 15 menit karena ini karena ini saya coba enggak saya cas ya di sini nanti kalau udah 15 menit kita balikin lagi karetnya di lubang-lubang ini terus kita tutup kembali dan di pinggirnya sini kita kasih limal teko ya udah kayak gitu doang mungkin sampai disini dulu ya videonya semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati